Seorang muazin bernama Sugiatno, 58 tahun, meninggal dunia saat mengumandangkan azan di desa Selodono, kecamatan Ringin Rejau, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia mendadak tersungkur saat berdiri di tengah melantunkan azan pada Sabtu 30 Juli 2022. Sebelum meninggal dunia, Sugiatno sempat menyampaikan pesan yang berisi firasat, usianya tak lama lagi. Tersungkurnya muazin ini membuat sejumlah orang yang berada di dekat korban panik. Kepala desa Selodono, Suyono mengatakan korban dalam kesehariannya merupakan pribadi yang baik dan termasuk berjiwa sosial yang tinggi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Sugiatno meninggal dunia akibat sakit jantung. Suyono mengungkapkan siang sebelum kejadian itu, korban juga masih beraktifitas di bengkel seperti biasa. Hanya saja, korban sempat mengeluhkan sakit di dadanya dan disampaikannya kepada warga saat bertemu di warung kopi. Kemudian pada sore hari, korban tiba-tiba menolak seorang pelanggan yang hendak menyerviskan motor. Saat itu ia meminta pelanggan untuk menyervis motornya di tempat lain lantaran waktunya sudah tak banyak lagi. Tak hanya itu, Suyono mengatakan Sugiatno sempat berpamitan. Kepala Polsek Ringin Rejo, Inspektor 1 Polisi Joko Suparno mengatakan hasil rekam pemeriksaan tim Inafis maupun tim kesehatan yang datang ke lokasi kejadian tidak ditemukan adanya tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Hal tersebut menurutnya diperkuat dengan keterangan Sumnarlin, 47 tahun yang merupakan istri korban. Ia mengungkapkan Sugiatno sudah mengeluh sesak nafas sejak siang. Awalnya meninggalnya Sugiatno diduga karena tersengat aliran listrik dari pengarah suara. Namun hal itu tak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian dan pihak terkait. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!